Kau lah ya Tuhan surya hidupku Asal kau ada yang lain tak perlu Siang dan maaf engkau ku kenang Di hadir aku jiwaku kenang Kau lah hikmatku firman hidupku Kau besertaku dan kusertamu Engkau amaku, aku anakmu Dengan utuhanku satu penuh Sampai jumpa di video selanjutnya Jika lah hidupku Tentang dan senang Dan walau derit tak penuh Engkau mengajarku bersaksi tegas Selamatlah, selamatlah jiwaku Selamatlah jiwaku Selamatlah, selamatlah jiwaku Kendaki derita Terus menekan Dan iblis geram menyerbu Tuhan menembusku Dengan darahnya Selamatlah, selamatlah jiwaku Selamatlah jiwaku Selamatlah, selamatlah jiwaku Selamatlah jiwaku Jangan jangkau Dan jangkau Dan jangkau Sekaripun aku Tentu Baiki duhai hati Ku yakin tetap Selamatlah negeri Selamat warna dihukum Selamatakah jiwaku Selamatlah, selamatlah jiwaku Selamatlah, selamatlah jiwaku Selamatlah jiwaku Selamatlah jiwaku Garam dan terang Dua hal yang melambangkan dampak Garam kecil seringkali tidak terlihat mata Namun memberi rasa Ia melarutkan dirinya hingga tak terlihat Untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya Terang, menyinarkan cahaya Membuat keindahan terlihat dan nyata Menyingkapkan kebenaran dan menuntun setiap orang di jalannya Menjadi garam berarti setia dalam mengerjakan panggilan Sekalipun tidak seorang pun melihatnya Menjadi terang berarti berani menyuarakan kebenaran Sekalipun harus menghadapi segala risiko dan tantangan BPK Penabur Jakarta adalah lembaga pendidikan Milik gereja Kristen Indonesia Sino dewilayah Jawa Barat Yang berdiri pada tahun 1950 Dan saat ini Mengelola dalam puluh sekolah dengan lebih dari 32 ribu Peserta didik Kami memiliki program pendidikan yang holistik Tidak hanya fokus pada akademik Tetapi juga pengembangan kreativiti Critical thinking and doing Collaboration Communication Serta penerapan nilai-nilai Kristiani Agar mereka tidak hanya sukses dalam hidup Tetapi juga menjadi garam dan terang Bagi kemuliaan Tuhan Perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang Menjadi dasar kami melangkah Membangun pendidikan Kristen unggul dalam iman Ilmu Dan pelayanan Iman dalam Kristus menjadi landasan utama Saya bersyukur dan bangga Menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Jakarta Tempat di mana saya berkarya Mengembangkan diri Serta bertumbuh dalam iman BPK Penabur Jakarta Memiliki organisasi yang kuat Manajemen dan budaya yang baik Serta lingkungan kerja yang menyenangkan Ilmu Kami tumbuhkan sesuai dengan talenta Yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka Pelayanan Menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan Agar kami bisa menjadi saluran berkat Bagi sesama Melalui iman Melalui iman Ilmu Dan pelayanan Kami ingin melahirkan generasi yang best Be tough Axel Worldwide Share with Society Dan Trust in God Inilah tekat kami Dan semuanya berawal disini Di BPK Penabur Selamat hari minggu Untuk seluruh saudara-saudari Baik yang berada di Indonesia Maupun yang ada di luar Indonesia Mari kita bersorak Untuk memuji nama Tuhan Haleluya Pucilah nama Tuhan Pucilah Hai hamba-hamba Tuhan Hai orang-orang yang datang Melayani di rumah Tuhan Di pelataran rumah Allah kita Pucilah Tuhan Sebab Tuhan itu baik Bermasmurlah bagi namanya Sebab nama itu indah Persyukurlah pada Tuhan Serukanlah namanya Menyanyilah bagi Tuhan Mari bermasmurlah Pucilah Tuhan Hai jiwaku Pucilah namanya Aku akan menyanyi Seumur hidupku Hatiku siap yang Tuhan Berjanji dan bermasmur Karena engkau Karena engkau Mahamai Setia dan benar Pucilah Tuhan Hai jiwaku Pucilah namanya Aku rendah Menyanyi Seumur hidupku Pertolongan kita Pertolongan kita adalah Dalam nama Tuhan Yang menciptakan Langit dan bumi Amin 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 Tuhan beserta saudara Umat Tuhan yang terkasih Setiap peristiwa hidup yang kita alami Menorehkan beragam rasa Ada rasa suka, duka, takjub, kalup, bahagia, kecewa Dan lain sebagainya Setiap rasa yang muncul tersebut Tidak lepas Dari keadaan Dan juga tantangan Yang tengah kita hadapi Sebagai pengikut Kristus Penting bagi kita Untuk menapaki kehidupan Dengan sungguh-sungguh Melekatkan hati Dan akal kepada Allah Dengan demikian Setiap peristiwa hidup yang dialami kita Bisa memahami Mengalami Dan setiap kehadiran Dan melakukan kehendak Allah Di dalam hidup kita Dulu Kini Dan selama-lamanya Sudahkah hati dan akal kita Sungguh-sungguh melekat pada Allah Atau Apakah kita lebih memilih Untuk melekatkan Pada ego Dan keinginan diri semata Mari Dengan kerendahan hati Kita mengakui dihadapan Allah Atas segala kelemahan Dan kegagalan Yang mewujud Dalam keberdosaan kita Mari kita Mari kita Hening sejenak Mari kita berdoa Ya Allah Sang pengasih Pada saat ini kami Membuka diri dihadapanmu Kami mengakui Segala kesalahan Pelanggaran Dan dosa yang kami Perbuat kepada sesama Maupun kepada engkau Ampunilah Ya Allah Saat kami Lebih mengandalkan Akal diri sendiri Dan enggan Menyelami hikmatmu Saat kami Menutup diri Dan enggan Mengalami kehadiranmu Saat kami Melakukan Apa yang baik Menurut kami Dan tidak Melakukan Apa yang benar Di hadapanmu Di dalam Kemurahanmu Kami berseru Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Kepada setiap kita Yang telah mengaku Dosa dihadapan Tuhan Kini dengarkanlah Berita anugerah Dari Tuhan Allah kita Yang tertulis Di dalam 2 Timotius 1 Ayat 9 Sampai Ayat yang ke-10 Dialah yang Menyelamatkan kita Dan memanggil kita Dengan panggilan Kudus Bukan berdasarkan Perbuatan kita Melainkan Berdasarkan Maksud Dan kasih Karunianya sendiri Yang telah Dikaruniakan Kepada kita Dalam Kristus Yesus Sebelum Permulaan Zaman Dan yang Sekarang Dinyatakan Oleh Kedatangan Juru Selamat Kita Yesus Kristus Yang oleh Injil Telah mematahkan Kuasa maut Dan mendatangkan Hidup Yang tidak Dapat Binasa Di dalam Kristus Engkau telah Diampuni Damai Kristus Bagimu Buka mataku Melihatku Yesus Ku ingin Dekatmu Menyatakan Kasih Buka Buka Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kami mohon roh kudus mengurapi hati dan pikiran kami Supaya oleh hikmat roh kudus kami dimampukan untuk mengerti firmanmu Dan melakukan apa yang kau kehendaki bagi kami Terima kasih ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Bacaan pertama dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat ke 20 Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli Pada masa itu firman Tuhan jarang Penglihatan-penglihatan pun tidak sering Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik Sedang berbaring di tempat tidurnya Lampu rumah Allah belum lagi padam Samuel telah tidur di dalam baik suci Tuhan tempat tabut Allah Lalu Tuhan memanggil Samuel Samuel Dan ia menjawab Ya Bapak Lalu berlarilah ia kepada Eli Serta katanya Ya Bapak Bukankah Bapak memanggil aku Tetapi Eli berkata Aku tidak memanggil Tidurlah kembali Lalu pergilah ia tidur Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi Samuel pun bangunlah Lalu pergi mendapatkan Eli Serta berkata Ya Bapak Bukankah Bapak memanggil aku Tetapi Eli berkata Aku tidak memanggil Anakku tidurlah kembali Samuel belum mengenal Tuhan Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi Untuk ketiga kalinya Ia pun bangunlah Lalu pergi mendapatkan Eli Serta katanya Ya Bapak Bukankah Bapak memanggil aku Lalu mengertilah Eli Bahwa Tuhan lah yang memanggil anak itu Sebab itu Berkatalah Eli kepada Samuel Pergilah tidur Dan apabila ia memanggil engkau Katakanlah Berbicaralah Tuhan Sebab hambamu ini mendengar Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia Di tempat tidurnya Lalu datanglah Tuhan Berdiri di sana Dan memanggil seperti yang Sudah-sudah Samuel Samuel Dan Samuel menjawab Berbicaralah Sebab hambamu ini mendengar Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel Ketahuilah Aku akan melakukan sesuatu di Israel Sehingga setiap orang yang mendengarnya Akan bising kedua telinganya Pada waktu itu Aku akan menepati kepada Eli Segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya Dari mula sampai akhir Sebab Telah kuberitahukan kepadanya Bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya Karena dosa yang telah diketahuinya Yakni Bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah Tetapi ia Tidak memarahi mereka Sebab itu Aku telah bersumpah kepada keluarga Eli Bahwa dosa keluarga Eli Tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan Atau dengan korban sajian Untuk selamanya Samuel tidur sampai pagi Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan Samuel segan memberitahukan pengelihatan itu kepada Eli Tetapi Eli memanggil Samuel Katanya Samuel Anakku Jawab Samuel Ya Bapak Kata Eli Apakah yang disampaikannya kepadamu Janganlah kau sembunyikan kepadaku Kiranya beginilah Allah menghukum engkau Bahkan lebih lagi Daripada itu Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku Dari apa yang disampaikannya kepadamu Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya Dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun Kemudian Eli berkata Dia Tuhan Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik Dan Samuel makin besar Dan Tuhan menyertai dia Dan tidak ada satu pun dari firmannya itu Yang dibiarkannya gugur Maka taulah seluruh Israel Dari dan sampai bersyebab Bahwa kepada Samuel Telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan Demikianlah sabda Tuhan Kepada Allah Tuhan kau menyali Berhidiki aku Dan kau juga mengenal aku Dari jauh engkau mengerti Rikiranku Yang berhidika Dari jauh engkau Dari jauh whenylight Mengerti jauh engkau Mengerti jauh engkau Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari jauh kau mengerti pikiranku, kau periksa ku di waktu ku jalan dan berdiri, semua jalanku kau maklumi. Sebelum lidahku ucapkan perkataan, semuanya sudah engkau ketahui. Dari domat dan belakang engkau mengurunganku, dan tanganmu menaungiku. Tuhan kau menyelidiki aku. Dan kau juga mengenal aku. Dari jauh kau mengerti pikiranku, amat ajaib pengetahuanmu. Kau Tuhan yang membentuk buah pinggangku, menanunku dalam rahim ibuku. Ku bersyukur karena kejadian ku dasyat. Dan jiwaku menyadarinya. Waktu dicipta di tempat tersembunyi. Dan ku direkam di kedalaman bumi. Tulang-tulang ku pun tidak terlindung bagimu. Ajaiblah apa yang kau buat. Dan kau menyelidiki aku. Dan kau juga mengenal aku. Dari jauh kau mengerti pikiranku, amat ajaib pengetahuanmu. Matamu telah melihat aku. Selagi aku masih bakal anak. Dan di kitabku tertulis semua hari esokku. Sebelum ada seharimu. Betapa sulitnya pikiranmu. Betapa besar jumlahnya yang Allah. Jika ku menghitungnya jumlahnya amat banyak. Lebih banyaklah dari pasir. Dan kau menyelidiki aku. Dan kau juga mengenal aku. Dari jauh engkau mengerti pikiranku, amat ajaib pengetahuanmu. Bacaan kedua. Dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut. Dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan. Melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas. Keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu. Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat mari kita berdiri. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, Ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, Mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, Sebelum Filipus memanggil engkau, Aku telah melihat engkau di bawah pohon arah. Kata Nathanael kepadanya, Rabbi, engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel. Yesus menjawab, Katanya, Karena aku berkata kepadamu, Aku melihat engkau di bawah pohon arah, Maka engkau percaya, Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, Dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terima kasih telah menonton! 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 Shalom saudara, puji syukur kalau kita ada dalam kondisi yang sehat meskipun kita masih dalam suasana pandemi. Hari ini adalah hari Minggu kedua setelah Epifani. Kita akan membahas tema mengetahui, mengalami, dan melakukan. Saudara, kata merupakan simbol. Kita menyebut sebuah kata untuk menunjukkan sesuatu karena kita tahu tentang sesuatu yang disimbolkan. Ngopi misalnya. Kita menyebut kata itu dengan pemahaman bukan berarti kopi yang masih ada di pohon atau butir-butir kopi yang sudah dipanggang dan hitam legang. Juga bukan serbu kopi yang sudah ditumbuk. Tetapi yang dimaksud ngopi adalah kopi yang sudah kita dicampur dengan air, dicampur dengan gula, mungkin juga ditambahkan susu dan sebagainya. Demikian juga ketika kita mengatakan kata Shalom. Kita memahami kata itu, di dalamnya ada pengertian damai, ada pengertian, ada pengertian sejahtera, ada pengertian keberuntungan, keadilan, dan seterusnya. Saudara, ketika kita berbicara tentang iman, maka iman juga tidak berdiri sendiri. Seperti tema kita, dalam iman ada pengetahuan, ada pengalaman, tetapi juga ada tindakan melakukan. Kitab 1 Samuel menunjukkan bahwa Samuel adalah seorang anak yang percaya kepada Tuhan, belajar mengasihi Tuhan, tetapi belum mengetahui banyak hal. Karena itu ketika Tuhan menyapa dia, membisikkan namanya, Samuel. Samuel tidak mengerti kalau itu Tuhan yang memanggilnya. Samuel menyangka bahwa Imam Eli lah yang memanggil dia. Karena itu datang ia kepada Eli, apakah Tuhan memanggil saya? Demikian juga ketika kedua kali Tuhan menyapa dia, membisikkan namanya, Samuel. Samuel kembali datang kepada Eli. Dan kemudian Eli memberikan sebuah wacana yang baru. Eli memberikan sebuah pengetahuan. Kalau suara itu datang lagi, bilang, ya Tuhan, aku siap mendengar pengetahuan, menambahkan iman kepada Samuel. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita, kita juga menjadi orang yang beriman karena pengetahuan-pengetahuan yang kita punyai. Mungkin kita mendengar dari orang tua, mungkin kita mendengar dari guru-guru sekolah minggu, mungkin kita membaca Alkitab pribadi, mungkin kita membaca buku-buku rohani. Pengetahuan-pengetahuan itulah yang membentuk iman kita. Sampai ketika kita katekisasi, kemudian menerima Sidi, mengakui baptisan kita sewaktu basi kecil, masih kanak-kanak, mungkin juga masih bayi. Pengetahuan itu menumbuhkan iman. Selain pengetahuan, pengalaman juga menghidupkan iman. Pengetahuan tentang anugerah Tuhan dalam kehidupan, sungguh luar biasa. Seringkali diceritakan dalam kesaksian-kesaksian, seringkali dikotbahkan, seringkali kita mendengarkan pengalaman hidup dari orang-orang yang mengalami anugerah Tuhan. Tapi sesungguhnya, saudara-saudara, kita sendiri mengalami anugerah itu. Pemasmur 139 membantu kita untuk menghayati bahwa Tuhan memberikan anugerahnya yang luar biasa kepada umatnya. Tiap orang diberikan anugerah yang istimewa, termasuk Anda dan saya. Pemasmur 139 mengatakan, Aku dikandung di dalam rahim ibuku, engkau Tuhan membentuk aku, engkau menjalin tulang-tulang, engkau menjalin otot-otot, engkau menjalin syaraf-syaraf, daging, darah, kulit, sampai aku lahir. Sudah-sudah mungkin kita menganggap biasa saja, oh ya, ada satu peristiwa kelahiran, anak si A lahir, diberi nama siapa begitu ya, laki atau perempuan. Tapi ketika kita menghayati, ada satu proses di dalam rahim ibu. Pertumbuhan dari satu titik awal sampai bayi itu lahir, bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Apa yang digambarkan Masmur 139 ini adalah cara bagi kita untuk menghayati bagaimana Tuhan memberikan anugerah yang istimewa kepada kita masing-masing. Kelahiran kita masing-masing adalah dasyat. Mungkin kita sering juga mengakui iman kita, aku percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Kita sering mengakui bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Tapi ketika kita menghayati kejadian seorang manusia, seorang individu itu begitu dasyat. Kita mengalami, oh ya Tuhan, aku bersyukur karena aku ini diberi kehidupan. Demikian juga, saudara-saudara. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus fasal 6, mau memberikan kepada kita juga satu penghayatan tentang anugerah Tuhan yang luar biasa. Di sana Paulus mengatakan apa? Hutang dosamu telah dibayar oleh Kristus lunas. Dengan harga yang mahal. Dengan harga yang tidak terhingga. Yaitu darah Kristus sendiri. Karena itulah hidup jemaat Korintus. Hidup orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus. Bukan lagi hidup bagi diri sendiri, tetapi hidup bagi Kristus. Tubuh bukan untuk digunakan semena-mena menurut kemauan dan keinginan sendiri. Tubuh bukan untuk digunakan, melakukan perkara-perkara yang sia-sia. percabulan, makan segala rupa, kerakusan, atau hal-hal yang lain. Paulus menasehati jemaat Korintus untuk mempergunakan tubuhnya. bagi kemuliaan nama Tuhan. Sudah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Iman juga makin nyata melalui tindakan pelayanan. Tindakan pelayanan atau kesaksian itu merupakan respon dari panggilan Allah. Termasuk kesaksian dan pelayanan yang mungkin berat untuk dilakukan. Kembali saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang dialami oleh Samuel yang masih kecil, masih muda itu. Setelah Tuhan menyapanya tiga kali dan Tuhan memberitahukan segala sesuatu tentang masa depannya, tentang Imam Eli dan keluarganya, tentang umat Israel dan masa depannya juga. Samuel harus menambahkan pengetahuan yang dapat diserap dari perkataan-perkataan Imam Eli. Menambahkan pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan dengan melakukan satu pelayanan, meskipun pelayanan itu tidak mengenakan. Orang yang dia layani adalah Eli sendiri. Menyampaikan firman Tuhan kepada Sang Maha Guru, wah berat. Tapi Eli begitu terbuka, katakan, jangan disembunyikan, satu kata pun jangan disembunyikan. dan ini yang lebih berat. Pelayanan kesaksian Samuel menyampaikan kabar yang kurang baik, kabar yang kurang sedap, kalau mau dikatakan dengan lebih gamlang, kabar buruk, kabar penghukuman Tuhan tentang anak-anak Eli yang rakus makan daging, persembahan yang belum selesai dipersembahkan, sudah diambil. Anak-anak Eli yang tamak, yang mau memiliki kekuasaan tanpa mau melakukan apa-apa. Anak-anak Eli yang mempergunakan tubuhnya untuk perkara-perkara yang sia-sia. Padahal seharusnya sebagai anak seorang imam, dia harus memuliakan nama Tuhan. Pelayanan yang berat itu makin memantapkan Samuel menghayati imannya. Pengetahuan, ada pengalaman, dan pelayanan. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ketika kita berbicara soal iman, kita tahu. Ketika kita mengatakan kita adalah orang beriman, ya betul tidak ada yang menyangka. Tetapi dalam kehidupan iman, kita perlu menambah-nambahkan pengetahuan terus-menerus. Karena itu ketekunan untuk mempelajari firman Tuhan. Mau dengar-dengaran terhadap hal-hal yang baik tentang Allah, kesaksian-kesaksian buku-buku yang kita baca, atau merefleksikan pengalaman kehidupan kita sendiri, itu adalah bagian untuk menumbuhkan pengetahuan dalam iman kita. Demikian juga penghayatan kita. Bagaimana Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan di dunia ini, hari demi hari, waktu demi waktu, pengalaman-pengalaman yang berat, kita dapat lewati, sakit penyakit dapat kita lewati, tantangan kehidupan dapat kita lewati, karena Tuhan menunjukkan anugerahnya kepada kita. Saya mau cerita sedikit tentang kehidupan saya, bahwa saya bisa hidup, bisa lahir dari seorang ayah dan ibu, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Konon ceritanya, sekitar tahun 1947, di daerah Jawa Barat, terjadi satu peristiwa yang tidak mengenakan. Negara kacau balau. Banyak orang mengalami persekusi. Dan kakek nenek saya, orang tua saya, harus mengungsi dari satu tempat, di desa tertentu, harus menyingkir ke tempat yang lebih aman. Kalau bukan Tuhan yang melindungi, selesai mereka juga menjadi bagian dari persekusi orang-orang yang jahat pada waktu itu. Hidup di tempat pengasingan, sekian tahun bisa survive, itu juga karena anugerah Tuhan. Dan kalau saya bisa lahir di situasi yang seperti itu, beberapa tahun kemudian, beberapa belas tahun kemudian, tentu itu juga anugerah Tuhan. Dan kalau sekarang saya sudah melewati kehidupan yang cukup banyak, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa melayani, dan sampai di ujung, hampir ujung, batas waktu pelayanan, itu juga karena anugerah Tuhan. Ada begitu banyak tantangan, pelayanan yang bisa dilewati, karena anugerah Tuhan juga. Suasera yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga. Hal yang kedua ini, pengalaman menikmati anugerah Tuhan, kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya setiap pribadi, punya pengalaman yang khusus, pengalaman yang khas, pengalaman yang unik, di mana Tuhan menyatakan, kasih karunianya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, bahwa panggilan Tuhan itu juga bagi kita, nyata, seperti yang disampaikan Tuhan, kepada Filipi, ikutlah aku. Filipus juga, memanggil sahabatnya, Nathanael. Aku sudah menemukan, yang diberitakan oleh Musa. Aku sudah menemukan, yang diberitakan oleh kita para nabi. Ayo, lihat. Ikut aku, temui, sang guru itu. Mulanya Nathanael agak ragu. Mungkinkah sesuatu yang baik muncul, datang, hadir, dari Nazaret. Nathanael agak ragu. Nazaret sendiri, sudah-sudah, adalah sebuah tempat, kelahiran Yesus. tetapi, kota Nazaret memiliki reputasi yang buruk, karena pada masa lampau, sering terjadi, banyak, peristiwa-peristiwa menyedihkan, di Nazaret. ada orang yang kerasukan setan di Nazaret. Ada peperangan yang terjadi, penjajahan yang terjadi oleh negara-negara besar. dalam perjanjian lama, tempat yang kemudian disebut Nazaret, itu juga menjadi tempat Deborah berperang melawan bangsa kanaat. Di tempat itu juga, Saul dan ketiga orang anak laki-lakinya tewas terbunuh. Dan di masa yang Yesus hidup, Yesus pernah ditolak, bahkan sampai dua kali, oleh orang-orang Nazaret. Sehingga, Nazaret ini menjadi tempat yang dianggap kurang baik. Dan Yesus akhirnya mengatakan ya, seorang Nabi tidak dihargai di tempatnya sendiri. Sudah-sudah kembali kepada topik kita, Nathaniel yang dipanggil sangsi. Dia tidak mengetahui betul siapa Yesus. Dia tidak menghayati betul dan mengalami pengalaman berjumpa dengan Yesus. Tetapi bacaan kita sungguh luar biasa. ketika Nathaniel ini mau diajak oleh Filipus untuk berjumpa dengan Yesus. Yesus yang lu mengatakan, ini dia orang Israel sejati. Tidak ada cacat celah. Orang yang sempurna untuk dipanggil menjadi murid. Dan Nathaniel baru. kagum. Baru tersentap. Bahwa Yesus yang ia jumpai itu adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang tahu segala sesuatu. Bahkan ketika Yesus mengatakan sebelum Filipus mengajak engkau, aku sudah melihat engkau duduk di bawah pohon arah. Nathaniel menjadi lebih kagum lagi. Dan Tuhan mengatakan, engkau akan menyaksikan perkara-perkara yang lebih besar. Sudah suara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kisah Injil kita melihat bahwa Nathaniel kemudian juga menjadi salah seorang pengikut Tuhan mau melayani, mau mengekspresikan pengetahuan dan pengalaman pribadinya dengan tindakan melayani. Kiranya ini boleh menginspirasi kita untuk membuat pengetahuan yang kita miliki tentang Kristus yang sudah kita ketahui dari Alkitab sebagai sumber utama. Demikian juga pengalaman-pengalaman diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, melewati kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Berbagai pengalaman yang unik, yang berat, yang menyukacitakan kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita telah dibayar lunas hutang dosa kita. Telah diampuni. Tinggal bagaimana kita menggunakan tubuh kita, hidup kita sepenuhnya, menjalani iman, menghidupi iman dengan merespon panggilan Tuhan secara antusias. Ya Tuhan, saya mau mengikut Engkau apabila Engkau memanggil saya. Saat ini sudah-sudah di masa-masa pandemi ini, negara kita tentu mengalami banyak perubahan-perubahan, banyak tantangan kehidupan, keluarga-keluarga mengalami tantangan-tantangan, gereja juga mengalami tantangan, anak-anak dalam studi juga mengalami perubahan-perubahan pelayanan menjadi harus disesuaikan dengan keadaan. Dan kita semua dipanggil bulan-bulan ini adalah bulan pemilihan penatua di lingkup GKI. Kiranya ini juga boleh menjadi inspirasi bagi kita. Apabila Tuhan memanggil kita, maka pengetahuan iman kita yang ditambahkan dengan pengalaman menikmati anugerah Tuhan boleh dijadikan dasar untuk merespon panggilan Tuhan, melayani dia. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuri. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang maha kuasa, halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan mau. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang maha kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan amin, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh ditaburkan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi dasar bagi kami untuk menjawab panggilan Tuhan melayani gereja Tuhan, melayani sesama, melayani di dalam dunia ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami pada masa pandemi ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga dan melindungi kami melewati tantangan hidup ini. Kami juga mau berdoa dalam syukur kami karena Tuhan masih merawat gereja Tuhan dengan pelayanan-pelayanan yang beragam pada masa pandemi ini. Melalui aktivitas gereja keterlibatan orang-orang muda dalam pelayanan di era kehidupan yang baru ini. Kami percaya bahwa Tuhan saja yang memberikan segala kemungkinan itu bagi kami. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong agar supaya pemerintah dapat mengatasi masalah ini bersama-sama dengan rakyat dalam kepatuhan untuk menaati setiap anjuran dan peraturan yang ada. Kami juga mau berdoa untuk vaksin virus COVID-19 virus kiranya juga dapat segera digunakan untuk menolong warga yang sangat membutuhkan hal ini. Bapak di surga kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit untuk para lansia untuk anak-anak kami dalam studi mereka dan juga untuk pekerjaan para keluarga yang harus melakukannya dengan berbagai peraturan-peraturan perubahan. Terima kasih Tuhan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus juruselamat kami yang hidup. Kami menaikkan doa yang diajarkannya. Bapak kami yang di surga dikuduskan menamamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampun jadilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami dari yang cahat karena engkau yang punya kerajaan yang jadilah kami yang tersebut matah selamat tersebut baik tersebut tersebut Amin Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan di dalam kolosa 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapak kita. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke gereja masing-masing. Persembahan juga dapat dikumpulkan di dalam amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita beribadah di gedung gereja. Tuhan betapa banyaknya berkat yang kau beri. Terima kasih ya Tuhan ku Terima kasih ya Tuhan ku Terima kasih ya Tuhan ku Atas keselamatan ku Padaku telah kau beri Hidup bahagia abadi Setiap hari rahmatmu Setiap hari rahmatmu Kuji namamu Kuji namamu Kuji namamu Tetap selamanya Terima kasih ya Tuhan ku Terima kasih ya Tuhan ku Atas keselamatanku Terima kasih ya Tuhan ku Padaku Padaku telah kau beri Hidup bahagia abadi Sudara ku Sudara ku Mari kita berdoa Ya Tuhan kami sungguh bersyukur Atas kasih ya Tuhan ku Atas kasih dan kemurahanmu yang berlimpah dalam hidup kami Di setiap waktu Engkau memelihara dan memberikan kecukupan Atas kebutuhan hidup kami Pada saat ini Kami datang Membawa kurban syukur di hadapanmu Terimalah ya Allah Dan ajarlah kami Untuk menjadi saluran berkat Bagi sesama kami Sehingga Hidup kami sungguh-sungguh Menjadi persembahan Yang hidup Amin Saudara-saudara yang terkasih Landaskanlah seluruh hidupmu pada hikmat dari Allah Maknailah setiap pengalaman imanmu dengannya Sehingga kebenaran Tercermin dalam perbuatanmu Dengan demikian Hidupmu Sungguh Menjadi suluh Yang menerapngi Kegelapan dunia Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar Jangan tunggu tiba saatnya Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar Jadilah seluruh dunia Jadilah seluruh dunia Jadilah seluruh dunia Mungkin ada yang terhibur karena sinarga Jadilah seluruh dunia Kau pun dapat mengejarkan awan yang gelang Bagi hati Bagi hati susah dan besar Kan dirasakannya penghiburan yang sedang Jadilah seluruh dunia Jadilah seluruh dunia Jadilah seluruh dunia Mungkin ada yang terhibur karena sinarga Jadilah seluruh dunia Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Jadilah seluruh dunia Terpujilah Tuhan Jadilah seluruh dunia Teruskanlah Baktimu kepada Allah Dan terimalah berkatnya Anugerah dan hikmat dari Allah Bapak Di dalam Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan roh kudus Senantiasa ada padamu Dan mengiringi langkah hidupmu Dalam setiap karya dan tugas Tanggung jawab yang kau kerjakan Dari sekarang sampai selama-lamanya Haleluya 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 Amin Di setiap kata dan karyaku Haleluya Haleluya Amin Haleluya 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 Amin Dalam setiap kata dan karyaku Haleluya 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 Amin Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.